Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur Kepada pencipta insan di dunia, pembolak balik hati manusia, yakni Allah Ta'ala Tenangnya solawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam Kepada rahmat pemuka alam, pahlawan revolusi Islam, Nabi Muhammad SAW Ahlan wa sahlan, syahrul ramadhan, syarafta, syahrul siam Tak terasa bener Ramadan telah hadir di sekitar kita Dan tak terasa pula amal ibadah kita telah dilipat jendakan Pada hari ini, izinkan saya berbicara sedikit tentang self love Dan bagaimana bener Ramadan ini ada kaitannya dengan self love Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu self love Self love secara bahasa adalah mencintai diri sendiri Namun self love bukan tentang egoisme maupun kesombongan Melainkan tentang menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Allah yang sangat berharga Ketika kita mampu mencintai diri sendiri dengan sebenar-benarnya Maka kita akan mampu menjaga kesehatan Baik kesehatan mental, emosional maupun kesehatan spiritual kita Dalam Ramadan ini, kita berfokus pada hubungan kita dengan Allah Ta'ala Namun, untuk mencapai tujuan tersebut Kita harus memiliki cinta yang sehat terhadap diri kita sendiri Rasulullah s.a.w bersabda Latu minu ahadukum hatayuhibbuli akhihi mayuhibbuli nafsihi Yang artinya, tidaklah kamu beriman sampai kamu mencintai saudaramu Sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri Nah, dari hadis ini kita dapat menyimpulkan Kalau mencintai diri sendiri dengan sebenar-benarnya Merupakan dasar untuk mencintai dan peduli terhadap sesama Dalam bulan susi ini, mari kita praktikan self love Dengan cara menjaga diri kita sendiri Baik itu secara fisik maupun secara ibadah Berpuasa bukan hanya tentang menahan lapar dan juga haus Melainkan menuntut kita untuk bisa mengendalikan dan mengembangkan diri kita menjadi yang lebih baik Bagaimana? Sudah tahu apa itu self love? Jadi, ambillah sedikit waktu untuk dirimu beristirahat Baik itu melalui ibadah maupun aktivitas yang membuat jiwa dan hati kita menjadi lebih bahagia Dan tentunya kita harus mengingat bahwasannya Self love bukanlah tentang egoisme maupun kesombongan Melainkan tentang menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Allah yang sangat berharga Semoga Allah Ta'ala membersamai kita dalam perjalanan spiritual ini yang panjang Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!